Para wanita malam berhenti menjajahkan diri. Klub, kafe, sudah berhenti menjual minuman. Tidak ada lagi tuak atau miras. Bandar sudah tidak menggelar judi. Tak terlihat lagi preman yang bapuk di jalanan. Tak terlihat lagi sarana maksiat. Kemana mereka? Mereka berhenti melakukan faesia. Mereka memutus rantai dosa. Mereka kembali ke rumah, mengisi hari dengan doa. Merata-perat dengan tangis dan haram. Inilah rahmat Allah terbesar. Menyadarkan umat yang sudah zalim pada dirinya. Jarak fisik memang jauh. Tapi hati terpaut semakin erat. Saling membantu. Peduli satu sama lain. Solidaritas sosial. Melepas sekat etnis dan agama. Bahkan azan dengan speiker berkumandang di lengat Eropa. Salat memang tidak di masjid. Tapi di rumah berjamaah. Rumah kini bukan kuburan. Selalu ramai dengan doa dan ngaji. Para ayah kini menjadi imam. Suami nampak terlihat semakin mesra dengan istri dan keluarganya. Lihat. Para wanita yang tidak berjilbab pun kini bercadar. Bercadar nikob. Berupa masker. Melindungi wajahnya dari resiko. Langit di luar sana terlihat biru. Tanda polusi jauh berkurang. Serobong asap. Limba industri. Sudah berhenti mencemar. Inilah rahmat Allah terbesar. Menjandarkan umat yang sudah zalim pada alam dan lingkungannya. Langit memang cerah. Tapi duka membayang. Ribuan jiwa meregang. Jutaan nyawa terancam. Terancam kesehatannya. Dan terancam pencahariannya. Langit memang cerah. Tapi tidak dengan isi dompet. Ribuan orang kena PHK. Ribuan usaha gunung tikar. Inilah fitnah. Ujian Allah terbesar. Yang ditimpakan. Tidak hanya kepada orang zalim di antara kita. Agar kita tahu. Bahwa siksa Allah itu sangat keras. Inilah saatnya. Bagi anda. Yang masih memiliki harta berlebih. Jangan lupa. Ini ladang anda untuk tampil. Bersegera. Minta ampunan Allah dengan sedekah di saat lapang. Dan di kalah semula. Sedekah lah. Karena itu akan menolak bala. Bantu tetangga yang kena PHK. Tukang ojek yang eksploder. Dan juga. Guru ngajim. Ustazmu. Kiaimu. Yang kini tiada penghasilan. Jangan larut dalam risau. Ambil hikmah dari semua kejadian. Tunduk. Dan semakin merendahlah kita kepada Allah. Sungguh Allah SWT telah mengutus para Rasul. Kepada umat-umat sebelum kita. Kemudian Allah siksa mereka. Dengan menimpakan kemelaratan dan kesengsaraan. Agar apa? Agar mereka memohon kepada Allah SWT. Kepala dengan kerendahan hati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.